Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bunda Dalam video kali ini saya akan share resep cara membuat sambal kereni Ikuti langkah-langkah Bahan-bahan untuk membuat daging kereni 2 kg daging giling atau bisa juga di blender 5 atau 6 butir telur Untuk bumbunya ada kemiri, bawang merah bawang putih, merica, ketumbar garam secukupnya 1 saset kaldu bubuk bila suka cara membuat daging kereni yang pertama haluskan bumbu yang sudah disiapkan terlebih dahulu haluskan merica dan ketumbar sampai halus selamat menikmati 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 setelah merica dan ketumbar halus Masukkan miri, bawang putih, dan bawang merah Lalu haluskan sampai halus Setelah bumbu halus, langkah selanjutnya Masukkan daging giling ke dalam wadah Ayak sebentar Kemudian, masukkan bumbu halus 1 saset kaldu bubuk bila suka Garam secukupnya Sama telur Di sini saya menggunakan 5 telur Lalu aduk sampai tercampur rata Setelah adonan daging siap Langkah selanjutnya Bentuk adonan daging menjadi bulat-bulat kecil atau sesuai selera Lakukan tahap ini sampai selesai Selamat menikmati Langkah selanjutnya Rebus bulatan daging dengan air mendidih sampai matang Setelah daging reni matang Angkat dan dinginkan Terima kasih telah menikmati Lakukan tahap ini Lakukan tahap ini sampai bulatan daging reni habis Setelah dingin, kereni siap dimasak sesuai selera Bahan-bahan untuk membuat sambal kereni Di sini saya menggunakan 750 gram daging reni Yang sudah matang Untuk bumbunya ada bawang merah Bawang putih Cabai merah Serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas secukupnya Kacang kapri dan petai secukupnya 300 ml santan kental Garam, gula dan merica secukupnya Langkah pertama Haluskan bumbu sampai halus Terima kasih telah menonton! 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 Setelah bumbu halus Siapkan sedikit minyak Lalu tumis bumbu halus sampai harum Masukkan juga bumbu pelengkap lainnya Ada serai, lengkuas, daun salam, daun jeruk Langkah selanjutnya Masukkan kereni dan masak sampai bumbu meresap Setelah bumbu meresap Setelah bumbu meresap Masukkan santan Masukkan juga merica garam, 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 gula Lalu aduk-aduk dan masak sampai mendidih Setelah mendidih Langkah selanjutnya Masukkan kacang kapri dan petai Tambahkan sedikit kaldu bubuk Bila suka Kemudian masak sampai matang Jangan lupa Koreksi rasa Bila ada bumbu yang kurang Bisa ditambah Sambal kereni siap disajikan Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, subscribe ya Jangan lupa like, komen, subscribe ya